Sementara itu pemirsa ribuan pemudik dari Batam yang hendak merayakan lebaran di Kampung Halaman, Sabtu siang kemarin tiba di dermaga penumpang Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Puncak arus mudik lebaran 1440 Hijriah di Pelabuhan Belawan diprediksi masih akan terus terjadi hingga hamin satu lebaran nanti. Sebenarnya 3.765 pemudik asal Pelabuhan Batu Ampar Batam, Sabtu malam tiba di dermaga penumpang Pelabuhan Bandar Deli Belawan menjelang datanya Hari Raya Indul Fitri 2019. Penumpang yang didominasi para pekerja ini kembali ke Kampung Halaman mereka di Kota Medan dan sejumlah wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Sabtu malam kemarin merupakan puncak arus mudik dari Batam menuju Kota Medan. Kepadatan penumpang yang turun juga menyebabkan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Belawan mengalami kemacetan panjang selama 3 jam. Puncak arus mudik di hamin empat ini mendapatkan berbagai keluhan dari para penumpang. Pasalnya pemudik yang baru turun dari kapal mengatakan banyak penumpang yang tidak mendapatkan tempat atau non-seat serta berada di lorong-lorong kapal. Pendidikan kapal tadi rame kali sampai banyak ruangan melebih kapasitas penumpang. Jadi yang non-seat tadi banyak juga bang? Banyak juga bang? Di lantai-lantai juga banyak tadi. Ini kapal berangkat dari mana bang? Dari Batam. Ke Medan tujuan? Tujuan ke Belawan. Murdik Lebaran ya? Iya. Sarana transportasi laut angkutan penumpang di Pelabuhan Belawan saat ini hanya ada 2 unit, yakni kapal motor kelut yang memiliki jadwal keberangkatan dan kedatangan seminggu 3 kali, yang menurunkan para penumpang dan langsung berangkat setelah dibersihkan. Dari Medan, Yudha Bahar, AINews melaporkan. AINews Sumut akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!